Galabai aku laku telat 203 hari, ini resiko yang telpon langsung pengalaman pribadi saya dan ini tidak ada DC yang datang ke rumah Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya disini apa kabar kalian semua, semoga adakan sehat-sehat dan selalu dimanakan rezekinya di video kali ini saya akan membahas resiko gagal bayar di aplikasi aku laku disini saya akan berbagi pengalaman saya sendiri, gagal bayar di aku laku terlambat 203 hari dan ini tidak ada DC yang datang ke rumah, kok bisa seperti itu teman-teman oke seperti itu yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahunya dan bantu channel ini, kawal channel ini untuk menjalankan program mebas hutang mudah-mudahan program ini bisa berjalan ya amin ya robbal amin oke kita lanjut membahas topik kali ini disini memang untuk aplikasi aku laku itu sendiri adalah aplikasi legal besar dan juga ada yang namanya DC lapangan tapi disini saya terlambat sekitar 203 hari ini langsung pengalaman pribadi saya 203 hari terlambat tapi tidak ada DC lapangan datang ke rumah dan juga memang terlambat ini sudah lama dan memang ancaman sekarang malah sudah menghilang kalau bisa seperti itu ya teman-teman oke disini saya akan langsung saja tampilkan akun saya disini di samping layar saya akan jelaskan kenapa bisa seperti itu teman-teman dan juga apakah resikonya untuk kalian yang memang gagal bayar di aplikasi aku laku ini yuk kita lihat oke teman-teman nah ini langsung ya akun saya sendiri kita buka saja langsung aplikasi aku lakunya nah ini ya ini menu aku laku pay letter dan juga keuangan sudah pasti ini adalah menu pembayarannya lihat terlambat 203 hari total yang terlambat itu ada 2.474.000 seperti kalian tahu pastinya kalau nominal segini pasti DC datang kan ya tapi disini saya mengalaminya tidak datang sama sekali kita klik saja nah disini bahkan untuk pinjaman itu sendiri adalah pinjaman tunanya ya terlambat dari tanggal 8 Desember 2022 ya 313.000 dan kalau nominal yang pay letternya itu dari 25 Februari 2023 sekitar 200 hari yang lebih 2.100.000 dan itu memang sudah terlambat teman-teman disini pengalaman saya sendiri kenapa tidak datang ke tempat saya karena pertama saya cicil kalau saya cicil dan memang juga keduanya itu saya memang domisili sudah pindah kembali ke alamat KTP kalau awalnya mungkin KTP saya tetap sih KTP saya Bandung tapi saya sempat tinggal di Tangerang untuk domisilinya nah setelah itu saya kembali lagi pindah ke alamat KTP tapi memang tidak ada yang datang sama sekali memang sih kalau yang namanya DC itu datang ke alamat yang memang didaptarkan yaitu alamat domisili tapi kenapa enggak mereka juga kadang datang ke alamat KTP tapi disini pengalaman saya saya tidak didatangi sama sekali oleh DC aku laku ini ke Bandung ke alamat KTP saya yang tercantum nah jadi alasannya karena saya memang selalu menyicil teman-teman selalu menyicil pembayaran-pembayaran seperti ini yang total Rp2.161.000 ini yaitu saya cicil nominalnya Rp200.000 per bulan nah seperti itu jadi DC-nya tidak datang kemungkinan juga jadi kalian jika memang gagal berdi aplikasi aku laku silahkan cicil juga walaupun minimal mungkin Rp10.000 ya seperti ini dari Rp2.000.000 berarti Rp200.000 per bulannya seperti itu supaya apa? supaya tidak ada DC datang ke rumah tapi kalau untuk Strik OJK sudah pasti masuk ya itu saya tidak pedulikan dan kalau yang ini yang pinjaman ini ini sebenarnya yang Rp313.000.000 ini adalah bunganya teman-teman kita lihat nah ini sebenarnya adalah bunganya ya ini bunga denda keterlambatan nah disini keterangannya adalah denda keterlambatan ya yang memang tidak saya bayar dengan sengaja karena saya tidak mau membayar bunganya jadi saya hanya membayar pokonya aja tapi untuk saat ini yang pinjaman juga itu aman teman-teman kalau yang memang ini nah ini dari Rp2.300.000 baru dibayar Rp193.000 yaitu tinggal Rp2.100.000 ini Anda telah dilunasi tagihan saat ini telah dilunasi katanya tanggal 25 Februari kemarin sudah dilunasi yang sisanya adalah yang Maret, April, Mei, Juni kayak gitu teman-teman ya nah itu informasinya dari saya jadi inilah resiko gagal bayar di aplikasi aku laku kalau memang tidak mau didatangi desa ya coba aja dicicil teman-teman seperti itu ya ini pengalaman langsung yang saya alami teman-teman ya oke mungkin itu saja teman-teman nah itu dia teman-teman ternyata resiko gagal bayar di aplikasi aku laku seperti itu ini pengalaman pribadi saya saya share untuk teman-teman jadi kalian bisa simpulkan seperti apa mungkin proses gagal bayar kalian nantinya ataupun kalian bisa contoh juga seperti yang saya lakukan supaya memang kalian itu aman yang namanya daya kolektor lapangan ataupun teror nantinya teman-teman kalau untuk slik itu pasti ya teman-teman ya pasti terjadi ya itu gak masalah kita masuk slik sebenarnya kita harus senang karena kita memang tidak akan punya hutang lagi di mana-mana teman-teman jadi kita terbebas dari yang namanya hutang oke itu saja sedikit informasinya mudah-mudahan berbaik saya pamit dan berkala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh